Oke cuy, balik lagi sama gue Brandon masih di channel MyZillow Dan di video kali ini kita akan memainkan game GTA 5 nya lagi ya Yeay, dan disini kita akan menamatkan game GTA 5 lagi Oke, kita langsung aja masuk ke misi yang sudah ada ya guys ya Kita lihat dulu Nah, itu bibinya si Franklin guys Oke Baru sampai depan rumah jogging udah capek nih Kita bahkan belum sampai 5 meter loh Siapa disini kalian yang kalau misalnya olahraga baru semenit udah capek dan langsung pingsan guys Lalu malah jajan bukannya olahraga Dan tiba-tiba ada si Lamar dan si Chop guys Chop itu adalah anjingnya Lamar ya Si Lamar ngegudain bibinya si Franklin Clean clean terus guys Oke, kita disuruh ambil barang katanya Oke, kita akan jalan-jalan bersama si Chop Ah, lihat si Chop Si Chop tidak punya buntut guys, kasian sekali ya Nanti kita disini pakai si Chop ya Untuk mengejar orang Oke, kita baca dulu Mungkin kalian bisa baca sendiri ya percakapan mereka Karena sudah bahasa Indonesia tuh Oh, kok jahat ya bibinya Padahal rumah itu adalah milik si Franklin gitu Tapi si bibinya ingin memasai rumahnya Oh, jahat banget sih ya Ayo Chop, naik Chop Ah, si Chopnya naik mobil guys Duduk dia Eh, Lamar Let's go Oke, kita akan ke Finewood Finewood Boulevard Bersama Lamar Bersama Lamar dan bersama si Chop Aduh, gue fokus baca ininya sih Baca teks Awas, esik The Matrix boss Oke, kita fokus dulu aja jalannya ya Wah, mobilnya bagus guys Ini dicokepet ya Mas Aduh bang, sorry bang Mas bang, gue dulu bang Oke, di depan sana sudah mau nyampe Tinggal belok kanan dulu ya Iya, anjir motornya guys Keren Nah, ini dia Kita sudah sampai di gang Nih, dia gangnya nih Nah, nanti kita ngejar ini nih yang punya topi nih Biar geng balas ya dia ya Awas, 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 awas Anjir, dia pake Masker guys Termaya parah gengs Terlebih semuanya Anjir, langsung ditodong sama si Lamar Anjir, kabur ya guys Oke, kita akan mencoba mengejar Si pria yang memakai motor itu ya Ayo, 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 ayo Cepat, cepat, cepat Berisik, cop Kamu berisik ya Menggonggong terus Kita di mobil van Sedangkan dia di motor cepat Oke, oke Kita akan mengejarnya ya guys ya Jangan sampai tertinggal Awas, bang, bang, bang Awas, bang Astagfirullah Kan gue lagi lampu ijo tadi ya Ah, parah tuh ya Mungkin itulah yang dinamakan Si nembak ya Awas, bang Ngapain sih belok-belok kayak gitu Gak jelas deh Oke Tuh dia depan Apa kita harus tembak ya Nggak sih, kita harus ngikutin doang Kalau gak salah Malah kalau ditembak Nanti malah modol dan gagal Oke, dia belok kiri Set Tenang aja Gue punya jurus Demetrik Nah Nanti kita akan mengejar Pria itu Memakai si cop guys Mantap ya Dan kita akan Menggigit pantat busuknya itu Oke, dia belok lagi Set Demetrik gak sih Anjay Wah Gigi Goblin Goblin Baru dibilang GG Wah ini masuk ke pasar ya kita ya Kayak masuk ke pasar gitu guys As bu, bu, as bu Sorry bu, bu, as bu Jatuh dia Anjir Kalian dester bus Eh cop, cop, cepet cop Gigit pantatnya Nah lari Tadi kan dia kejepit di bus ya Syukur kalau digigit cop Siapa disini yang cita-citanya Pengen dikejar sama anjing itu Lalu digigit Lalu rabies guys Oke, ada kucing tuh Oke, kita loncat Let's go Kita akan menjadi detektif pengendali anjing ya guys Loncat Franklin Anjay Loncatan maut Kok gak guling-guling Nice Keren boss Kita tabrak aja Hmm Seruduk saja Ayo C'mon, 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 c'mon Oh lari dia cepet banget ya Eh Franklin Dan macem-macem ya Ayo cop, kejar cop Masa lari kamu lebih cepetan lari aku sih Set Oke Ayo cop, kita kejar orang tersebut Lari dia Oke, kita mau pakai cop ya guys ya Kita mau pakai cop Ayo cop Cari dia cop Ayo cepetan Dapatkan pantatnya Oke, kita disuruh membuka gerbang ini Apakah dia ada di salah satu gerbang ini Bersembunyi Gak ada ya Tidak ada juga Oke, mungkin di depan Ini sih kayaknya ya Eh buka Franklin Ngapain sih? Buset Gue kira mau ngebuka Astagfirullah Ayo dong Si cop Sini ngeleleng Loh, loh, loh Mau kemana dia? Anjir dia Dia malah ke anjing lain guys Ya ampun Oh my god Goblok kamu cop ya Bego sekali kamu Lu bajingan Cina kata si Franklin Ranksnya kamu cop Aduh, kita lagi ngejar orang Kok sempat-sempatnya sih Lamar yakin tidak Melatih lu dengan benar Awas kamu Udah saya diguguk ya Oke, kita cek lagi Satu persatu Oke, ini dia Orangnya Langsung kejar aja cop Let's go Kita pakai si cop ya guys ya Oke, kita akan mengejar dia Let's go Lari cop Anjir larinya cepet banget Dia ngeguling-guling gitu guys Kasian ya Gigit dong cop Oh enggak dia Dia ngegigit guys Nah, itu si Lamar udah nyape Bapak-bapak nih nih Oh dia tau lah Ya itu lu Syukurin dinaikin bersama si cop Kasian ya orangnya ya Copnya menjadi orang tersesat Seperti lu katanya Oke, let's go Kita bawa D ke rumah lamar Namanya D Awas Anjir Demetrik boss Yaudah kita akan fokus ke jalannya lagi Oke, si Lamar mau nelfon siapa nih Oke Udah mau nyampe Lamar Kamu gak usah nelfon-nelfonan ya Awas Astagfirullahaladzim Nah, kita udah nyampe duluan Loh, lho, lho Kelewatan Si Lamar malah ngasih Ngasih Lokasi mereka guys Oke, kita Ke tempatnya dulu Dan kita disuruh kesini guys Apa nih Tempat apa ini Tuh, lu harus hati-hati sama balas Nanti lu didatengin lu Banyak bacot kau lamar Lu gak bisa Oke lah Jadi seperti itu Misinya si Chop Nih namanya Misi Chop Oke, dan di sebelah situ Kita ada misi si Michael Mungkin langsung aja Kita ke tempat si Michael Sampai menudah-nudah lagi Oke, dan kita udah Sampai di depan rumahnya Si Michael Kita lihat misi yang manakah ini Sepertinya ini misi yang Oh iya bener Yang si istrinya si Michael Itu guys Selingkuh sama Pelatih tenis yang kemarin itu Gue bilang guys Wah kurang ajar sekali ya Awas Apa yang terjadi Bensik banget ya Serius lu Yaudah, gue ikut aja lah Ayo kita tampol orangnya Oh siya Banyak bacot Bego dasar Dia marah Cewetnya bego Tampol aja guys Kalau misalnya Nomong orang kayak gitu Oke, kita akan Mengikuti pelatih tenis Yang kurang ajar itu guys Let's go Ada apa ini Waduh, dia menggoyang istri gue Dia orang yang gue bayar untuk melatih tenis Wah, brengsek banget Kacau ya Aduh, parah banget ini guys ya Oke, kita akan kejar dulu orang itu Dan disinilah Masalah sebenarnya yang akan terjadi Ternyata Nanti kan si Pelatih tenis ini Ngumpet di rumah Dan padahal itu bukan rumahnya dia Tapi itu adalah rumah Seseorang Wow, blok dasar Kamu bego banget ya Risik Tiba-tiba nyebrang Oke, kita lanjut lagi tadi ya Ternyata dia ngumpet di rumah Seseorang yang sangat Berbahaya di kota ini guys Gitu ceritanya ya Oke, kita akan lihat sendiri aja ceritanya Gara-gara tadi minibus mundur sembarangan ya Kita jadi tertinggal Iya, ada anjing awas Nah, ini rumahnya Nah, itu mobilnya tuh Dan GG-nya si Michael Merusak rumah ini Wow, mantap ya Tuh, tutup si bajingan tuh Kamu salah paham katanya Bacot salah paham apanya Harusnya sih gak usah dihancurin rumahnya Kita samperin aja Terus kita gebugin gitu ya Jadinya kan gini Rumahnya hancur Anjir, didorong tuh fondasinya tuh bawahnya Wah, gimana ya Gue juga kalau misalnya kayak gitu sih Pasti emosi ya guys ya Tapi gimana ya Emosinya mengancurin rumah guys Dan belum tentu rumahnya juga Rumah dia gitu Sebenernya logika aja Sebenernya logika aja Dia cuma pelatih tenis Gak mungkin dong Punya rumah semagus ini gitu ya Aduh, Michael, Michael Aduh, Michael, Michael Kamu terjebur dalam Masalah sendiri Tapi ya jelas Salahnya sih Pertama salah istrinya sih ya Brengsek Anjir, hancur Gila rumah semantap gitu guys ya Rumahnya hancur Orangnya gak apa-apa Yang ada malah si Michael-nya Yang kenal masalah Kesel banget ya Oke, oke Uh, tempatnya bagus ya guys ya Oke, kita pulang ke rumahnya Michael Dan disini kita ditelepon langsung Sama orangnya Nah, ini nih Itu bukan rumahku Oh, banyak bacot kamu Aku tidak mampu Membeli rumah seperti itu Gue hanya pelatih tenis Mana mungkin Gue punya rumah itu Nah, ini nih Dan kita langsung Dikejar sama orang-orangnya Si Martin Madraso Karena Martin Madraso Ini adalah orang yang Sangat unbahaya di kota ini Katanya sih seperti itu Dan kita harus Melepaskan diri Dari masalah ini guys Oke, kita disuruh Memakai si Franklin Oke, kita tembakin dulu ya Meninggoy Aduh, susah-susah Susah Tadlup, tadlup Headshot-kan saja Nice Aduh, kabur ke sana dia Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, bener-bener ya Ya Kita malah menjauh Ayo kita samperin aja lah Nah, nah, nah Ini nih 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 Ayo Ayo berhadapan sama Aeng aja Kamu ha Ngapain lo turun ha Ngapain lo turun Mati Mati kamu Belum satu lagi guys Belum mati Meninggoy Rasakan Itulah Akibatnya telah melawan Michael DeSanta Anjay Tapi sayangnya Orang ini lebih berkuasa guys Set Oke Dan dari sinilah Si Michael memutuskan Untuk terjun lagi Ke dunia Gelap Yaitu dunia perampokan Gitu Karena dia membutuhkan uang Untuk Mengganti rugi rumahnya si Michael DeSanta Eh Michael Rumahnya si Siapa sih tadi Martin Madrazo nya Gitu teman-teman ceritanya Duh kan Udah ada mobilnya Oke ini dia rumahnya Dan kita langsung disamperin guys Sama si Martin Madrazo nya ya Hey Terima kasih atas bantuannya Meruntukan rumah di pinggir bukit Kacau juga si si Michael ya Gila Langsung dihancurin rumah Nah Langsung disamperin guys Kita lihat Wah ini dia Martin Madrazo nya Lu tau siapa gue Lu tau gak siapa gue Gak tau Kata Michael Kalau lu Ya gue pikir tau Kata Franklin Siapa lu Franklin Franklin Pktp Dilihatin Ktp nya Cina Aja Ktp nya disita guys Oke disini Madrazo Madrazo Sekarang beli latar belakang gue ke si Michael Pebisnis sah Katanya dia secara salah dituduh Menjalankan game Meksiko Dan sebuah cincin Tapi tentunya di Karena para saksi Berarti dia seorang gangster Saksinya hilang guys Ya kalau hilang gitu ya Siapa lagi yang menghilangkannya Kalau bukan dia ya Sia dicabok Sama Stik Baseball Ya itu rumahnya aneh Kalau untuk seorang Petesni Penenis Oke untungnya si Martin Madrazo ini Orangnya keren ya Tuh Tentu Tuh Martin Madrazo ini Sebenarnya keren guys Selagi si Michaelnya Mau bertanggung jawab Dia pasti akan Melepaskannya Tapi 2,5 juta guys Disuruh gantinya Anjir dicudahin Eh dicudahin Diludahin guys Bang Kayak nih gara-gara bininya Si Michael nih sebenarnya nih Nah jong ya Udah lu baik-baik aja Never better Terus sekarang gimana Seperti ini gue gak Gak akan pensiun dulu deh Gue hanya cat Oke gue akan Harus menelpon Teman lama gue Yaitu Lester Dan mereka akan Memutuskan untuk Merampok lagi guys Gitu ceritanya ya Dan nanti si Franklin Akan menjadi bagiannya mereka Gara-gara Bini Sialan ya Siapa disini yang pengen Punya bini Beban gitu Lalu kita injek-injek Sampai dia Setengah mati guys Jahat banget ya Dan Misinya selesai Matap Oke Kita sudah sampai Di depan rumahnya Si Lester guys ya Jadi Lester ini Adalah teman lamanya Si Michael Dan juga teman Si Trevor ya Dan Lester ini Seorang apa ya Bisa dibilang Seorang hacker ya Jadi dia adalah Orang di belakang Kegiatan Si Michael Dan teman-teman Gitu Dia orang pintar ya guys Kan ini dia Aku kira kamu Tidak terlalu mati Lu butuh bantuan gue kan Karena lu datang kesini Oke kita lihat dulu Percakapannya Dan lu akan melakukan Apapun untuk gue ya Dan kita harus saling membantu Berarti lu dalam Masuk lagi Kedalam permainan Ih banyak mainan guys Di belakangnya Oke lah Jadi disini kita harus Mengikuti Perintah Lester dulu ya Karena kita membutuh Bantuan dia Jadi kita juga harus Mau gak mau Membantu dia gitu Dan disini kita harus Mengganti baju dulu ya Seperti yang tadi Lester bilang Harus berdandan Seperti seorang Mati-matikawan Matematikawan Yang jenius Dan kaya raya Cernah gitu Disini kita harus Menyamar ceritanya Oke langsung aja Kita ketempat Toko bajunya aja ya Biar gak lama Oke kita udah ada Di depan toko Bajunya guys Suburban Namanya Oke kita masuk dulu Rumpi dan beberapa Celana pendek Disaraninnya Oke akan gue beli Oke terima kasih mbak Aku telah mendapatkan Langsung kita pergi Ke kantor Live invader Cernah Oke kita langsung Belok kiri saja Daripada disuruh Mutar-mutar Dan kita mendapatkan Si Lester Nah itu tuh Logonya L guys Set set Kita parkir aja disini Pergi ke pintu Masuk belakang Cernah Jadi disini Ceritanya kita Menyamar sebagai Teknisi guys ya Teknisi yang Tandai dalam Ya kepencet Ya elah Jadi pokoknya Nanti disini Kita disuruh Ngebersihin virus Gitu di kantor ini Oke ini dia Ini mah bukan Kena virus Ini mah spam ya guys ya Ya iya sih Kena virus juga sih Kayaknya dia download Tapi salah download guys Karena jadinya Dia malah mendownload Spam Oke kita close-closein dulu Ayo 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 cepat Sebelum ada lagi Aduh Iklan-iklannya Ini loh Sip Langsung kita pencet Antivirus Pindah Oke Rasul Kita menghapus Virus-virus Memusnahkan Cuna bahasanya Oke Akhirnya Komputer ini Telah Bersih dari Virus Hey Apakah kamu melihat Prototep di ruang demo Ketika nolus Mengungkupannya Di inti sari Pikiran akan Meledak Jadi kita harus Pasang prototep tersebut Oke Jadi ceritanya Kita disini harus Ngecek nih guys Ngecek Tapi karena kita sudah Mendapatkan alat Dari si Lester Kita menyelipkan Alat yang diberikan oleh Lester Ke prototep ini Atau ke handphone Prototep ini Nah ini nih Kita selipin Alat ini apa Nanti kalian akan Tahu sendiri guys Apa alat ini ya Nah itu tasnya bang Bang Tasnya gak dibawa bang Gimana itu Tasnya dulu dong Bawa Kamu kok Meninggalkan jejak Begitu saja Tidak apa-apa Karena Michael Suka meninggalkan jejak Aduh Ayo dong Malah nabrak Tembok Iya betul Terima kasih Babang Babay Oke ayo dong Gak bisa lari nih Pas banget Di depan ada Mobil bagus Bang Minjem dulu bang Gue mau pulang nih Selasikan intensi Di rumah Michael Oke Turun bang Terima kasih Wah anjay mobilnya Ya keren Dan kita harus Pulang ke rumahnya Si Michael dulu Kebetulan rumahnya Michael tidak terlalu Jauh dari sini Dan kita menampang Lester dulu Masa ada di prototipe Aku akan pulang Untuk menonton Untuk nyate celup Lu denger gua gak Apakah aku mau Mainkan game itu Oke disini Kita udah sampai Di rumahnya Michael Dan kita akan menonton Acara Tidak di rumah Tidak di rumah Tidak di rumah Tidak di rumah marah dia marah-marah kita akan mengganti siarannya ya Nah ini dia Jay Norris namanya Hai dia itu adalah founder dan CEO-nya Jay Livender ejender live-in-feder tunggu generis untuk mengeluarkan ponsel prototip lalu telponlah dia Oke kita harus di kita harus menelpon HP yang tadi kita selirkan sesuatu itu guys Oke kita lihat dulu dominasi dunia Oke kalian juga baca ya teksnya ya Hai kami telah menempatkan data pribadi 1 miliar orang di domain publik dan kami telah marah susu setiap sen yang kami kami memiliki salah satu tenaga kerja termuda serata-rata hanya 14,4 tahun ini revolusioner gak ngerti aing guys dia ngomong apaan mungkin kamu ya kalian yang ngerti ya coba chat di kolom komentar ya gak ngerti aing today right here kami akan membuat langkah selanjutnya nah jadi future-nya gitu coba perangkat seluler live-in-feder ya karena menemukan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan orang lain guys kata dia perangkat komputer pribadi yang kecil semuanya kita udah bisa nelpon sih sekarang kamu akan bisa tetap berlabuh 24 7 kalau nggak salah sih ini itu ya guys ya HP yang internetnya gratis gitu Oke lah daripada lama-lama kita telpon oke tiba-tiba ada yang nelpon diangkat lah anjir langsung meledak guys dan kepalanya langsung bocor wah gila ya lagi di acara live bayangkan acara live ternyata tadi yang kita selipkan di HPnya dia prototip itu adalah peledak wah kacau ya si Lester ini dan misinya selesai jadi seperti itulah permintaan si Lester guys kenapa dia melakukan itu karena si Lester ingin menjatuhkan sahamnya si live-in-feder ini ya jadi saham yang dipegang sama si Lester ini tiba-tiba langsung melonjak gitu anjir ketawa dia aku ngomong si pasar tuh kan itu wah keren ya keren apanya gila oke dan kita disuruh ketemuin si Lester di tempat yang sudah ditentukan lalu kita harus berdandan dengan pakaian rapi ya tapi sebelum itu kita akan save dulu guys oke kita udah ada di depan markasnya si Lester guys dan ini nanti akan menjadi markas kita untuk perampokannya jadi disini dia markasnya let's go saja kita langsung masuk ke markasnya ya dan kita disini sudah mengganti baju menjadi baju yang rapih dan keren oke kita lihat dulu dan disini kita akan merencanakan merampok itu apa namanya toko emas atau toko berlian oke toko perhiasan aja oke kita lihat dulu cutscene ya dan nanti ini adalah tempat semua perencanaan kita akan dibuat di tempat ini sekarang mereka mengatakan itu tidak beberapa belum aku hanya berhutang pada orang Meksiko beberapa juta dolar karena aku menghasilkan rumah pacarnya aku tidak perlu menjadi gila disini dia tidak seharusnya bersikap baik lebih baik kita menabrak lebih baik kita menabrak bagaimana yang kamu suka sebuah toko biasanya lebih mudah tapi aku harus mengambil keputusan besar permata itu ayo pergi ke Vangelinco ya aku pencet oke kita harus ke tempat toko permatanya guys ya let's go dan disini otaknya itu perencanaan semua ada di Leicester jadi Leicester itu walaupun dia di bekerja di balik layar tapi dia keren ya guys ya jadi semua strateginya dirancang oleh si Leicester GG lah pokoknya si Leicester dan dia juga yang menjadi tempat tempat dia juga yang menjadi hacker nanti gitu ceritanya astagfirullah awas bang awas bang astagfirullahalazim oke kita disirungu memakai kacamata dilengkapi dengan kamera katanya wuh keren ya seperti kacamata para detektif mantap dan disini misi kita harus mengintai dulu tempat yang akan kita rampok nanti jadi kita akan melihat-lihat tempatnya terus sekitarnya bagian-bagian sekitarnya dan lain sebagainya lah pokoknya oke kita jalan ke tukang emas coba ke toko emasnya haus neng aduh sorry ya tekan kanan untuk memasuki kamera wuh keren ya seperti bener-bener seperti itu guys detektif oke kita disuruh mencari sistem kameranya dan lain-lain oke terima kasih oke kita ngomong dulu ya jadi disini si michael berpura-pura ingin membeli sebuah perhiasan untuk perempuan oke disini kita harus mencari nah kita harus ini nih mengambil apa namanya cctv nya kita harus ngambil ini nah kita harus mengambil cctv foto patah tombol foto telah datang kamera pencala periksa ventilasi udah oke semuanya sudah di foto dan kita kembali lagi ke Lester terima kasih apa ya anda tidak tahu kalau misalnya anda mau dirampok jadi kalau ngerampok itu ada rencananya tidak langsung ngerampok keren oke kita disuruh melihat atas bangunannya oh iya ini nah ini dia bagaimana sih orang tadi disuruh kesana sekarang suruh masuk ke mobil ini nih mobil ngehalangin nih awas bang gua mau misi nih bang ya Allah ngehalangin loh harusnya gua parkir disini astagfirullah pergi ke atap cna tadi sih tt bang sedikit gitu bedanya astagfirullah oke kita akan pergi ke atap untuk melihat atapnya si tukang atau toko berlihan tadi jadi nanti si Lester ini membuat beberapa rencana dan kita bisa untuk memilih rencananya gitu nanti aja kalian lihat sendiri ya guys ya oke ayo dari atap dia ada merpati guys pergi ke tempat tinggi dan ambil beberapa foto dan kita akan mau foto ventilasi ya guys ya ventilasi atau apa gitu nah kita ada disuruh foto ini nih berisik oke kita naik dulu ke tempat yang tinggi guys nah kita akan mau foto ini let's go cetrot nice loncat anjay oke 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 aku akan kembali sebelum seseorang menemukan kita kalau misalnya loncat dari sini mati gak guys mati kayaknya ya ayo loncat Michael kayaknya enggak deh apa sih Michael tuh maksudnya suka kadang-kadang gitu loh tadu guys gue mau loncat dari sini nih semoga gak mati ya enggak lah ya masa loncat segini doang astagfirullahaladzim kepeleset anjay gak mati guys keren gak tuh padahal kepeleset ya oke lah oke kita masuk lagi ke dalam mobil mobil mobilnya ini anjay gigi langsung ngeblink di dalam mobil gitu keren ya oke langsung aja kita kembali ke markasnya gitu ceritanya jadi nanti disini kita akan merancang sebuah rencana untuk perampokan bank itu guys gitu siapa disini yang cita-citanya ingin menjadi perampok parah ya kalian ya awas set set tuh kalian baca ya guys percakapannya karena seru juga kalau baca percakapan gue sih pengen tapi nanti gue bacanya pas nonton video aja ya karena kalau lagi mengemudi tuh gak bisa sambil baca nanti yang ada mengemudinya pelan banget dan gak nyampe-nyampe dan gamenya gak tamat-tamat gitu keren ya GTA 5 mantap set awas uh sorry bang hampir aja nah ini si Leicester lagi ngomongin rencananya sama si Michael ada anak yang mungkin bisa membantu kita yaitu si siapa namanya Franklin jadi si Michael apa ngerekomendasiin krunya yaitu si Franklin guys dan ini dia aja langsung diprint foto yang tadi dipoto sama si Michael mantep ya Leicester buset langsung udah ada rancangannya senang belum apa melihat metodenya belum berubah gitu nah itu foto yang tadi kita foto guys jadi semua perancangan perancangan ada di gua tapi pelaksanaannya itu urusan lu gitu oke kita dikasih dua pilihan secara pintar atau secara gugurubu apa sih gugurubu gitu oke itu cara pintar nih kita lihat dulu cara apa yang akan kita ambil cara laut atau atau apa bar-bar aja atau cara smart gitu ya mungkin kita pilih apa ya smart kali ya oke lah kita pilih smart ya dan berhati-hati di isu tuamu dan ini personil guys kita bisa memilih personil ini juga ada skillnya semakin bagus skill personilnya semakin banyak juga uang yang harus kita berikan ke dia mungkin kita pilih yang cacat aja ya biar kepotongnya dikit uangnya gunman atau penembak kalau tadi kita pengemudi sekarang penembak guys kalau ini dipotong 14% ini dipotong 7% kita ngambil yang kecil-kecil aja ya datang sebagai sedikit video tapi sedikit berguna hacker guys tuh kita lihat sendiri hacker itu lumayan potongannya ada yang 15% 10% dan 4% oh ini yang kita ketemuin di kantor guys iya ini kita yang nemuin di kantor live invader itu tapi 4% doang lumayan lah ya ini aja ya yang murah oke setuju ya jadi kita akan menggunakan cara smart dan memakai kru-kru ini let's go good good aku akan menghubungi kamu ketika semuanya siap oke let's go kita tinggal nunggu kabar dari si live star ya guys setelah semuanya siap kita langsung berancus untuk merampok bang keren oke lagi mungkin video kali ini cukup sampai sini dulu karena videonya terlalu lama dan tadi kita sudah merencanakan sebuah perampokan jadi mungkin di video selanjutnya kita akan merampok sebuah toko perhiasan gitu teman-teman oke mungkin cukup sampai sini videonya gue ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya ya bye bye